Oke selamat datang kembali, disini kita akan bahas untuk bocoran Star Pass yang akan segera hadir di hari Jumat ya guys ya Dimana sudah ada resmi bocorannya Oke langsung kita klaim pemain program terlebih dahulu disini sambil kita bahas nanti untuk bocoran siapakah yang akan menjadi hadiah di Star Pass kali ini Oke yang pertama disini untuk bagian Star Pass yang mungkin belum kalian selesaikan, segera diselesaikan karena durasinya kurang lebih sekitar 20 jam lagi akan berakhir guys ya Nah untuk Star Pass yang ini masih Ferdinand, kemudian akan di update yang bocorannya seperti ini Nah disini ada Ronaldo yang akan menggantikan posisi Ferdinand di bagian Star Pass ini guys ya Nah jadi disini nantinya akan diganti dengan Ronaldo Dan juga di bagian bawah untuk free to play nya dapat siapa Nah disini kita simak ya guys ya Nah jadi disini ada Ronaldo Luis Nazario D5 R9 ini guys ya Yang mana disini Ronaldo bisa kalian dapatkan Ini gak gratis sih kalau Ronaldo ini Nah jadi di bagian sini kalian bisa gunakan ataupun menggunakan Viva Point Untuk mendapatkan dari Ronaldo Dengan OVR 107 sama sih sama dengan Ferdinand Namun ini nantinya akan jadi Ya bisa dikatakan Rebutan ya guys ya Bukan rebutan sih Jadi pasaran karena Akan dijual di jalur Star Pass Bukan di bagian yang sini guys ya Nah untuk update berikutnya disini pemain-pemain yang akan dimasukkan ke hadiah Viva World Cup Nah di bagian sini nantinya akan hadir di hari Jumat juga Nah di bagian sini di hadiah yang segera hadir ini nantinya akan dicampur dari grup A dan juga grup H Nah di bagian sini nanti untuk bocorannya seperti ini guys ya Untuk jalurnya seperti ini juga Kita coba cek Nah disini Jalurnya seperti ini Yang nanti akan dirilis pada hari Jumat Ataupun esok hari Disini ada tampilannya seperti ini Ini daftar pemainnya Kita coba perbesar Disini ada Mitrovic Alexander Mitrovic Berposisi ST dengan OVR 105 Kemudian dilanjutkan ada Lucas Talentino Colen HD 5 Lucas Paqueta Seperti ini Kemudian dilanjutkan Nah disini ada Simon Ini apakah nantinya akan dijadikan ikon prima Nah juga Carlos Alberto Disini kayaknya akan dijadikan ikon prima guys ya Sebagai yang ada contohnya disini Seperti ini Seperti ini Seperti yang ada di Esubio ini Usebio ini guys ya Nah kemungkinan Carlos Alberto akan Posisinya seperti Usebio jadi ikon Ikon prima Yang akan dihadirkan di grup berikutnya Jadi Carlos Alberto Kemungkinan akan menjadi ikon prima guys ya Untuk yang David Simon ini Ini akan ditaruh dimana Ini juga belum tahu gue Mungkin ada yang tahu kalian bisa komen di bawah guys ya Oke kemudian selanjutnya disini ada Sven Stager Bastian Sven Stager Ini kemungkinan akan berada di posisi yang sebelah sini Adiah utama guys ya Adiah utama di jalur Kemungkinan akan berada di posisi yang disini Nah di ujung ini kemungkinan Akan disini kemungkinan sih Untuk Sebastian Sven Stager Sebastian Sven Stager Kemudian dilanjutkan Ada Vinicius Junior Ada Modric juga yang mungkin kalian cari-cari Kenapa Modric tidak ada Nah akan dihadirkan di hari Jumat esok hari Disini ada Modric ya guys ya Oke yang terakhir disini juga ada Hazard Eden Hazard Yang juga akan dihadirkan Di hari Jumat ini Jadi seperti itu untuk bocorannya Star Pass Yang akan diisi oleh Ronald Lowe Gimana menurut kalian? Komen di bawah guys ya Keven ini akan hadir besok Di hari Jumat Jamnya jam 2 pagi Nah buat yang belum selesaikan Misi Star Passnya Segera diselesaikan Karena ini akan segera berakhir guys ya Oke itu saja sih Untuk pembahasan video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa komen di bawah guys ya Gimana menurut kalian Untuk update-an terbaru ini Apakah worth it? Pemain-pemainnya kayaknya G-g-g-g-g guys ya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton